Intro Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman kerja tempur kru artileri Akasia 2S3 dari resimen artileri self-propriet dari distrik militer posat. Rekamannya diunggah di akun telegram 8MOD Rasia pada Senin 3 Oktober 2022. Setelah mengambil posisi menembak, pasukan artileri menyerang semua jenis benteng angkatan bersenjata Ukraina dan kolom peralatan militer nasionalis. Usai menyelesaikan mesi tempur awak tunggangan artileri self-propriet pindah ke posisi lain dan terus memberikan serangan artileri yang akurat ke posisi angkatan bersenjata Ukraina. Artileri dari distrik militer pusat memperhatikan keandalan, kesederhanaan dan akurasi senjata self-propriet Akacia yang tinggi serta kemampuannya untuk berinteraksi dengan pesawat tak berawak dan pengintai artileri. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 310 pesawat Ukraina, 155 likopter dan 2.134 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti-pesawat di aliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu, dari Kubikiv Kementerian Pertahanan Ukraina, melaporkan 500 tentara Rusia di aliminir dalam sehari terakhir. Total 60.110 prajurit federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-221. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!